Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bapak Anum channel tempat berbagi ilmu dan budaya di video kali ini saya ingin berbagi cara untuk menghitung perjodohan dengan perdoman huruf pertama dari nama pasangan ya di sini menggunakan perdoman aksara Jawa yaitu ho no co roko do to sowolo dan seterusnya ya kemudian huruf pertama disini nama yang dipakai adalah nama kecil ya nama pertama ketika eh jabang bayi dilahirkan bukan nama ketika sudah dewasa misal ketika baru lahir diberi nama Chandra misal nah terkadang orang Jawa itu ada Hai yang diberi nama tersebut terus akhirnya sakit-sakitan terus diubah nah yang dipakai itu bukan nama gubahan tersebut tetapi nama yang baru lahir Chandra ya terus ada mungkin yang sudah sudah dewasa terus terkenal terus punya nama panggung itu buk nggak dipakai yang dipakai nama yang dari lahir paham ya sampai sini ya kemudian selanjutnya di sini nih ada angkanya ya kalau ini yang nama depan H itu angkanya 1 N 2 C 3 R 4 K 5 dan seterusnya ya yang dipakai perdoman itu bagian ini kemudian eh angka dari kedua mempelai itu dicumplahkan misal misal seperti ini mempelai wanita misal bernama ini ini terus mempelai prianya mungkin bernama Randy mungkin ya ini satu saja ya ini tuh namanya huruf hurufannya kan H terus Randy Randy huruf kebanyakan R ya ini berapa di sini satu oke terus R berapa 4 ini ini kita jumlahkan jadi lima nah ini adalah keterangannya nah jadi angka lima di sini kita cari di sini Oh ini lima berarti maksudnya apa mantri suka ya maksudnya baik pangkat ataupun perdagangan ya ini sangat baik ketika eh bekerja juga cepat naik pangkat misal pun berusaha atau atau berdagang ya mungkin juga akan cepat sukses ya biasanya seperti itu ya kemudian lagi kita kembali ke sini ya ini kan dikelompokkan menjadi empat kelompok ini kelompok timur nah terus ini kelompok selatan ini kelompok barat ini kelompok utara kelompok timur itu sebisa mungkin nggak boleh dengan kelompok barat misalnya kita ini dengan misal eh C H dengan C ya sebisa mungkin nggak boleh atau mungkin selatan dengan utara misal Talita mungkin ya T mungkin Talita ini mungkin B Bayu ini ya ini enggak boleh ya sebisa mungkin dihindari kalau yang baik itu se-sekelompok misal kelompok timur seperti ini tadi ini dan rendi ini kan H dengan R ini sekelompok nggak apa-apa itu bagus misal pun mengalir seperti putaran jarum jam itu masih nggak apa-apa ya misal kelompok timur ketemu selatan atau selatan ketemu barat-barat ketemu utara atau utara ketemu timur itu nggak apa-apa ya hai 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 terus ini saya jelaskan di bagian ininya Hai ya jika angkanya itu ketemu satu ya artinya itu aseh alaki maksudnya Hai biasanya rumah tangga akan rukun dan damai Hai kemudian Hai kemudian jika angkanya ketemu dua itu kemarun sih ya yang artinya banyak pertengkar dan perlawanan kemauan yang suami pengen ide ini ya istri pengen ide ini akhirnya bertengkar biasanya seperti itu kemudian yang ketiga Sukarta Sukarta ini tidak serasi biasanya jika ketemu ini pernikahan tidak lama ya kemudian jika ketemu empat kalutaka artinya tidak baik biasanya salah seorang mati ya kemudian yang kelima jika ketemu angka lima artinya mantri suka seperti ini tadi Henny dan Randy yang saya pakai untuk contoh kemudian yang keenam jika ketemu angka angka enam suka-suka ada ada bakat kaya maksudnya ya kemudian yang ketujuh jika ketemu angka tujuh bintang purnama ini yang terbaik segala cita-cita Insyaallah tercapai biasanya seperti itu ya terus misal-misal saya kasih contoh ya saya kasih contoh lagi misal 20 ya ketemu 20 dan 19 misalnya ketika ini dijumlahkan maka ketemunya kan 39 ya tujuh kali berapa yang hasilnya mendekati ini kali lima berarti ya kalau kali lima kan ketemunya 35 berarti dikurangi masih ada berapa empat berarti yang keempat nah kalau takah tidak baik nah berarti jangan di lanjutkan gitu kemudian begini ya disini orang Jawa itu ilmunya kan ilmu titen ya biasanya biasanya seperti ini biasanya seperti ini seperti itu ya disini pun tidak memastikan kalau ketemu ini sudah pasti seperti ini enggak cuma orang Jawa biasanya kalau Asia lagi biasanya itu rukun dan damai seperti itu jadi enggak ada kepastian karena kepastian itu yang bisa memastikan cuma Tuhan manusia cuma belajar dari pengalaman biasanya seperti ini jadi begitu ya oke saya rasa untuk untuk perhitungan berdasarkan huruf awal huruf pertama dari nama kecil saya kira cukup sampai disini jika ingin ditanyakan silahkan di tulis di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian dia juga sudah mencari kira 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 kira